ayy betta ini mau masak tapi sebelumnya betta mau cari bahannya dulu teman betta sama mama mau cari asam karena betta mau bikin seafood asam manis hahaha itu sudah pohon yang buahnya betta mau ambil bukan pohon asam tapi pohon kusambi ah sudah betta mau panjat pohonnya buahnya banyak di atas pohon ini bisa ditemukan tumbuh liar di savana hutan tropia dan hutan jati tingginya bisa mencapai 40 meter teman buah kusambi ini buahnya punya rasa asam yang bisa dijadikan pengganti cuka belimbing atau buah asam yang biasa digunakan untuk jadi perasa asam pohon kusambi banyak sekali manfaatnya mulai dari buah kulit batang kayu hingga daunnya disini kusambi cukup populer tapi jarang digunakan sebagai bumbu masak aduh maaf eh mama betta suiseng saja nih biar mama tertawa eh tapi mama malah kesal hahaha ambil kusambinya tidak perlu repot tinggal petik sah lalu tampung di kain yang sudah betta pakai ini oh iya buah kusambi yang diambil harus yang berwarna kuning kecoklatan buah yang sudah berwarna coklat gelap sudah tidak bisa dimakan karena sudah busuk weh betta rasa kusambinya sudah cukup mar sudah katong bawah buat diolah sama mama mama eh aduh aduh mama bales dendam ini mama dimana bapak kalau cuma masak lauk pau rasanya kurang sekarang betta mau cari bahan buat dijadikan kue yang bahannya berasal dari alam teman namanya pohon gewang dari tadi betta bermain dengan pohon terus say hahaha nusa tenggara timur memang banyak pohon yang bermanfaat nah ini dia lokasinya di kebun milik bapak Yunus wah pohonnya sudah tua dan besar memang kue yang mau betta bikin ini harus dari pohon yang umurnya sampai belasan tahun karena dianggap kulit dalam atau dagingnya sudah matang dan bisa dikonsumsi kita tebang ya bapak sini bapak betta juga mau coba tebang aduh bapak Yunus bisa gantian kok betta pun tenaga semua habis hahaha ternyata sondai muda teman butuh kekuatan ekstra supaya gewangnya cepat terubuh pohon gewang disini populasinya sangat melimpah sudah seperti warisan budaya nenek moyang tumbuh luas mulai dari India Asia Tenggara Filipina dan Indonesia hingga ke Australia Utara tentunya di daerah dataran rendah pohon gewang juga punya peranan penting dalam kehidupan masyarakat disini hampir seluruh bagian pohon ini bisa dimanfaatkan dari batang, pelepa, daun, bunga dan buahnya pohon gewang ini bentuknya mirip pohon lontar teman karena betta mau bikin kue jadi yang betta ambil hanya bagian tengahnya saat teman ayo bapak biar betta bawa gewangnya kita olah dulu toh di rumah walau berat betta tetap semangat yuhui hai sampai juga betta langsung saja ya bapak mau diapakan lagi ini oh ternyata dipotong kecil-kecil toh habis itu harus dijemur dulu supaya lebih rapuh dan mudah dihancurkan jemurnya juga sombisa sebentar butuh waktu berhari-hari tergantung bagus tidaknya matahari semakin panas semakin baik teman ah kebetulan sekali ye bapak Yunus ada punya yang sudah dijemur ini saja yang kita olah lagi bapak boleh toh irisan emplor gawang ini ditumbuk hingga halus dan diayak teman proses pengayakan harus dua kali supaya benar-benar halus jadi tepung ah selesai juga benar halus toh tapi tepung ini son langsung dimakan harus direndam air dan diendapkan satu malam untuk kasih lang depur racun ini dia bagian yang beta setunggu-tunggu mengolah dan mengolah hahaha sekarang beta sama mama tete mama mei kakak ria dan bapak Yunus mau sama-sama masak tapi karena bumbunya lumayan banyak kita bagi tugas beta mau kupas kusambinya saja ini dia bahan buat seafood asam manis selain itu beta juga mau olah gewang jadi putak mama tete dan kakak ria bantu beta kasih bersih kepiting ikan sama udangnya bapak Yunus bantu parut kelapa saja buahnya mirip kelengkeng tapi dia punya warna kuning buah dari pohon bernama latin scleicera oleosa ini punya kadar air lebih tinggi dari buah lengkeng dan kaya akan vitamin C rasa asam sedikit manisnya ini menjadi pelengkap olahan beta kali ini kalau buahnya masih hijau atau setengah matang biasanya dibuat manisan semua bumbu tadi diulek hingga halus tapi ada juga yang langsung ditumis wah cepat sekali bapak Yunus parut kelapanya habis itu apalagi bapak tarutnya sudah habis sudah habis kak bapak ini bantu bapak situ kak bapak ambil dibantu bapak ambil pas habis kak bapak sudah bapak sudah bapak nah ini kalau begitu mau taruh putak disini kak mau taruh situ oh ini gawang yang sudah beta buat kalau sujadi bentuknya seperti adonan kalau mau buat putak memang sederhana sah bahannya hanya dicampur kelapa dan gula pasir supaya rasanya lebih manis beta lihat api dulu biar lekas masak eh kakaria bawa sudah bahan dan bumbunya mari kita masak kasih air dulu eh kakaria biar tidak terlalu kering nah sudah tinggal tunggu saja sampai matang sambil mau buat putak bikin putak ini cukup sederhana saja teman gawang yang tadi sudah dilebur dicetak pakai alat yang disebut tempayan yang terbuat dari tanah liat beta coba ya bapak gawang kotong langsung bakar di atas api dan ditindi lagi dengan tempayanya tunggu beberapa menit sampai kecoklatan jadi deh putaknya tapi jangan lama-lama bakarnya nanti malah gosong beta sudah panjat pohon tebang pohon tarik pohon sekarang beta makan dolo barut beta sulapar ini sekalian beta mau isi tenaga buat ikut prosesi angkat rumah memang kalau disini makan bersama masih sering dilakukan sebagai tanah kebersamaan dan kekopakan selamat menikmati terima kasih pas mbak potong seribu juga ada ajak beta mau cari pohon pupu pupu dalam bahasa timur berarti jamur sedangkan ampupu berarti pohon ampupu itu artinya pohon ampupu ya ajak mau pohon ampupu toh pohon ampupu yang kotong mau cari dia ada di dalam hutan sana jadi ini sore beta yang bapak seribu jalan-jalan ke di hutan aduh ternyata kotong jalan pun jauh lai untung saya pemandangan disini indah dan udaranya dingin jadi beta pun capek soalnya tak rasa lai hei beta rasa beta ada lihat jamur atau puh ini jamur bisa juta bapak aduh ternyata bukan jamur yang kotong cari nih kotong juga harus hati-hati kalau gak cari jamur sebab banyak jamur yang soalnya bisa kotong makan karena bisa buat kotong mabuk karena bisa buat kotong mabuk dan ada juga yang beracun aku yang mau cari nih dia ada di atas pohon bukan di pohon-pohon yang setumbang begini dong ini warna apa bapak? warna putih warna putih? ya 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 aduh mama eh ternyata pohon ampu putih tinggi lai aduh kira-kira beta ini bisa naik kosong deni ah beta harus bisa ayy musim hujan begini nih pasti batang pohon ampu pulih cuma mati nih aduh bahaya su oh yang itu su yang mana bapak? itu oh yang itu tuh bapak? yang putih besar tuh? iya yang putih besar oh udah banyak ya su bapak? iya coba buka sepatu bapak iya langsung cabut sudah langsung cabut contoh apa? ternyata gampang sah kita kira susah kasih lepas pu dari pohon ampu puni pohon ampu puni biasanya memang terletar di tampa yang tinggi bentuknya besar dan berwarna putih paling enak tuh kalo masih muda wih lebih serata ini lebih sering lebih sering lebih sering ini jalan sebelum hujan ini ini pun daging itu nge-nge ini keras jamur jamur sudah apa? tapi kalo cuma satu aduh kurang aduh aduh mama kalo yang ini biar bapak seribu saya yang ambil itu jamur sebenarnya sebenarnya bapak seribu ini dipenama bapak martinus tetapi saya tahu kenapa orang-orang disini dipanggil dia bapak seribu mungkin sering ambil kaki seribu atau kumpul orang seribu dong aduh hati-hati bapak itu tuh bapak hati-hati bapak awas jatuh bagi beta mungkin sulit tapi buat bapak dong gampang lihat kalau naik cepat memati aaah sudah apa tuh nahi senang mati sekarang potong sebisa buat makanan lezat dari puan-pupuni nah sekarang potong susiap dengan mama-mama dong potong mau masak petunis puan-pupu ala Fatun Nasi desa Fatun Nasi sendiri terletak di lereng gunung mutis di kabupaten timur tengah selatan pulau timur musa tenggara timur dengan ketinggian seribu seratus lima puluh di atas permukaan laut soal udara aduh tuh aneh jantanya lai tak lalu dingin oh iya hampir sabit tak lupa eh untuk buat tumis puan-pupu ala Fatun Nasi di bumbu muni ini setelah di bumbu-bumbu dong siap jamur tadi beta potong potong puju yang terlalu kabuak-kabuak kecil-kecil sah biar cukup pas kotong makan nanti setelah beta potong jamur beta cuci sampai barisi dan bumbu-bumbu yang tadi kotong persiapkan dulu lalu kotong tumis tumis sampai baunya harum sesuai Черipunnya sesuai semangat rata yang yang mencari yang paling apa-apa yang sangat gimana seperti beberapa saya perjalanan ini Terima kasih telah menonton